Hai teman-teman Jumpa lagi dengan saya Di bekas pacarmu channel Kali ini saya akan mereaksi Sebuah video Yang tentunya unik Dan layak ditonton Saya juga gak tau ini Datangnya dari mana Padahal saya Apa Rihat-lihat di youtube Ada beberapa orang yang Bisa bahasa Luar negeri Orang-orang kita itu Paling bisa Apa Lapalnya itu bahasa Apapun juga bisa Termasuk mungkin Ada orang Indonesia yang Lebih pasih ketimbang dengan Orang luar negeri atau Selain Indonesia yang Bisa bahasa Inggris Bisa bahasa Belanda Dan bisa bahasa yang lainnya mungkin ya Tapi dengan lapar yang Istimewa yang bagus Yang pasih Kali ini saya akan mereaksi Videonya Kang Eka Tanjung Kang Eka Tanjung Beliau ini ada di Belanda Kebetulan Dia ketemu sama orang Belanda Dan Paseh bahasa Sunda Paseh bahasa Sunda Gimana sepaseh Sunda itu Kita akan cari tau Gimana sepaseh Bahasa Sunda Yang Kang Eka Temui orang itu Kita tonton Barang-barang ya Jangan lupa Subscribe di Bekas Pacarmu Channel Kita cari dulu Oh iya Halo Salam jumpa dengan Eka Tanjung Dari studio di Belanda Oh dia di Belanda ya Kawan pada kesempatan kali ini Kita mengangkat satu topik tunggal Bincang seru dengan Mang Theo Pria Belanda yang mahir Berbahasa Sunda Dia menceritakan tentang Bahasa kecilnya di Bogor Jawa Barat Tepatnya di Paragajen Kemudian tentang bagaimana dia belajar bahasa Sunda Dan mengurak belut di sawah Wow Kali ini bagian pertama kawan Tapi sebelum lanjut Jangan lupa berlangganan tayangan kami Like channel ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe Saya akan subscribe dulu ya Bang Theo yang dari Paragajen Nah Dia pada naro sab dia Bang Theo kan tiasa nyari Sundanya Tiasa 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 Sesah Sesah Bahasa Sundanya sesah Sesah Tapi biasa Iasa Nuju Kapungkur di Youtube Pan nyari osti Paragajen Itu ada yang nanya Ya di Youtube Itu Paragajen yang mana Katanya Paragajen yang di Daerah Cipanas ke bawah Aduh juga Paragajen Pastinya Paragajen yang mana Banyak ya Numanai itu Itu Paragajen Sanatorium Cisarua Sanatorium rumah sakit Namanya Dokter Gunawan Porto Widono Ciberem Sanatorium Cisarua Itu ada daerah Paragajen Daerah Paragajen Paragajen disitu Di tengah Sanatorium Ada jalan Ke atas Ya Itu juga Kampungan Paragajen Ada kampung baru Paragajen Cisarua Taman Safari Begitu Satu daerah Di situ Nah Pak Theo Maaf Bicara bahasa Bahasa Indonesia Sekarang Ayahnya Balik ke Bahasa Sundanya Pak Theo Alit Nah diri itu Nuju Alit Semuh Muhun Belajar Bahasa Sundanya Di Ditu Di kampung Paragajen Teo Letik-letik Uling-uling Tak ayah Anu Ngomong Ngomong Bahasa Indonesia Sebentar Ngomong Bahasa Sundanya Jadi dia Waktu kecil Itu ada Di Paragajen Di Bogor Terus lagi Menurut dia Waktu itu Waktu kecil Di sana Itu gak ada yang Bahasa Indonesia Padahal dia Bisa Bahasa Indonesia Ya Apa Bahasa Kecilnya itu Tapi gak ada yang Bahasa Indonesia Justru Kebanyakan Bahasa Sunda Ya Alhasil Mungkin ya Mungkin dia Dengan sendirinya Bisa Bahasa Sunda Yang lebih Paseh Lanjut dulu ya Barudak 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 Uling-uling Bandring Bandring Bapak Nusup Belut Tuh Jeng Katrik Oh ya Jadi Jadi ajar Ngomong Bahasa Sunda Barudak Barudak Orang Sunda Lalu Tidak Bahasa Indonesia Tidak Tidak Ayah Nanti Nusup Belut Nusup Nusup Belut Pancingan 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 Sanes Sanes Jeng Kaju Nylon Nylon Pancingan 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 Dipotong Benar Saya ingat banget ya Waktu kecil Waktu itu Sama seperti Dia ya Gak ada pancing Itu ada Pancingan Yang dipotong Terus lagi Di Apa Ya pokoknya Di Dalian Pake talinya Tali yang Lebih Mantep lagi Gak tau Apa Kayak Di Anjam Atau Simpul Simpul Mati Yang gimana Yang jelas Pokoknya Itu Peniti Atau Paniruk Kalau di Bahasa Sundanya Lanjut Teman Enggak Gak Dib Bangkok 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 Pasang Nylon Nylon Seberapa 20 cm 20 cm Ini Di Dujung Supaya Terlepas Jadi kalau kamu dapat, tarik-tarik. Asyukun, ada lubang-lubang, sudah dicari. Cari diangan? Dicari sawah. Di Murdahta. Di sawah. Ayah liang di motor. Iya, di lumpur. Lumpur. Ayah liang. Tapi belut. Tahu dari mana itu belut? Dia ajar. Asyukun itu. Nailannya. Kedah diputer-puter. Tapi di etahnya naon. Pempanan naon. Cacing. Oh, pampanan cacing. Pempanan cancing. Keluar. Di cacingan. Seetik di dia. Seetik. Keluar bujur. Bebas. Masih hidup. Jadi di asyukun. Suaranya kodok. Itu rio banget. Rio banget. Seperti itu. Bagi teman-teman yang suka ngurang kuih sama. Nyanggut. Nyanggut. Tahan lagi. Tahan lagi. Tahan lagi. Tahan lagi. Tahan lagi. Di jeruk. Hampir. Hampir keluar. Kuku. Kuku. Kuat. Panjang. Kena batu. Diputra. Gulu nak. Kena batu. Masuk ke sundu. Iji dua. Terus. Bawa. Kayimah. Dipotong. Di. 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 Di jalin betoknya. Jadi terus gula, garam, berica, lada, terus dipasang di atas api, dikeringkan. Jadi kalau kita itu suka disimpan di atas kawu ya, dipanggang. Awas jangan sanggup, dah sanggup, lalap, belu. Musum belu. Yang sobat Uus dari Uus. Dia masih ingat ya, ada sobat namanya Uus. Uus itu siapa dia? Uus kenalnya gimana itu? Anaknya di Ciberem, hidupnya di Ciberem. Kerja di perkebunan teh sisrua, jadi teman, jadi dekat. Jadi saya kalau di rumah ada mama yang sakit, enggak ada hanya perempuan. Di situ ada teman laki-laki. Jadi untuk putus saya, senang. Sep, Uudin-Uudin. Ke sekolah. Oke. Ke sekolah lagi. Tiap pagi-pagi jeng oplet. Oh iya. Naik oplet. Naik oplet ke Bogor. Tiap pagi-pagi jeng oplet. Ke Bogor tiap pagi. Jeng Uus dan jeng Aat. Uus Aat. Sambi-sambi terus ke sekolah di Bogor. Ya, itu benar-benar sebenarnya walaupun mukanya Belana tapi sebenarnya bisa dikatakan hidupnya juga sebagai orang senda ya? Kelingkungan semua Sunda jadi sedikit adatnya jadi terbawa dengan adat Sunda ya? Ya, bule sih, bule. Oke, kadang-kadang orang yang mau jadi ahad, bule, bule, bule. Bapak saya bilang jangan takut, jangan takut. Jadi bilang, bule, bule, lutung, lutung, lutung. Bapak siap. Bapak siap. Bila kalian senang dengan tayangan seru semacam ini, jangan lupa untuk perlangganan tayangan kami. Like channel ini dan jangan lupa klik tombol subscribe. Bagian kedua, nanti Mang Teo akan menuturkan alasan mengapa dia kebal virus corona. Maksudnya dia bilang sekarang ada corona ya? Nah, saya makan itu jadi imun sekarang. Ini gua! Oke. Aduh, ya Allah. Jadi, Mang Teo ini mungkin dulunya. Dulunya itu orang tuanya ada di sekitaran Bogor para Gajen. Sebentar ini ya. Di Bogor para Gajen. Jadi, mungkin lagi kecil dia dibawa ke Bogor. Terus lagi, penurut Tuhan dia itu, dia beberapa tahun, hampir 13 tahun ada di Bogor. Untuk itu, pastinya bahasa yang digunakan ya menurut lingkungannya ya. Walaupun dia bule atau dia bisa bahasa Indonesia tetap aja. Masuk gitu budaya-budaya termasuk bahasa dan segala macem. Tadi juga kan dia menurutkan bahwa dia pernah ngurek. Dia pernah apa, ya dari tutorial ngurek. Sampai dia apa, dia bikin pancingan buat urek. Dari peniti. Terus lagi dia menceritakan tentang dia itu pernah makan belut yang dibetok. yang segera, yang main lah segera. Terima kasih udah bisa menemani saya di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.